Halo guys kembali lagi bersama gue Alvin di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 6 lagi cuy officer kali ini yang bakal gue cari itu dari Shu itu namanya Wei Yan kita langsung aja ke stack ya pilih Shu lagi-lagi dia ada di side story ya cuy ya pilih escape from jang-jang dong ofisernya si Wei Yan ini dia penampakannya level 31 dia cuy waduh tidak tanya titiknya tiga Oke gue bakal bawa harbour sepertinya untuk skillnya ini ganti makir war biar nambah sakit juga ofisernya bahwa redhare untuk outfitnya ini dewee tujuh costume dua original costume buset kayak Hai ke sabar anjir sabar mobile Legends ini dewee tiga dewee empat dewee lima dewee enam ini dewee enam begini ya original Hai maksudnya berkata-kata gue kayaknya kita pakai yang original costume aja cuy untuk difficultnya hard ya minimal hard kaos boleh ultimate juga boleh dan kita mulai langsung dan untuk misi rahasianya kalahkan dinpeng dalam waktu delapan menit sebelum kurang dari delapan menit setelah pertandingan dimulai cuy jadi disini kita langsung maju aja pertama nih kita hajar suji karena apa karena si liuba ini harus kita anterin hidup sampai depan juga kalau dia mati gagal semua usaha kita sia-sia Oke kita langsung turun kita lanjut lagi lewat sini ya cuy ya kalian hajar ini sih Zang Hao wuhh sakit juga tui kenapa susah banget kamu meninggoy Oke ini kita hajar-hajarin unit commandernya buat ngebuka gerbang cuy kita hajar si officer ini sampai mereka ketakutan kayak mereka bilang impossible banget sih ini buat menang lawan monster-monster ini gitu kali mungkin ya kalau bahasa kitanya mah oh iya di sini harus buru-buru cuy ya kurang dari 8 menit kita harus ngebudu dinpeng kau kejar lagi yang disebelah sini nih cuy supaya dihabisin lah sampai dia mereka nyerah buat melawan kita kita ulci 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 blender nih buh kalau ulci dari atasnya gimana sama ya oke si prajurit musuhnya udah ngece cuy pintunya berhasil dibuka kita hajar si Zuseng sekarang oke kita maju lagi pokoknya di sini setiap officer yang kalian temui harus dibunuh ya kalau enggak si Liu Bei-nya bakal nge-stuck kemungkinan terburuknya sih mati sih kita soalnya harus nganter Liu Bei-nya sampai di pojok kiri bawah mapi oke kita maju lagi ajar lagi nih si Su Fuang oke setelah mereka sudah mati Jin Feng-nya akan menjaga pintu di sebelah sini nih cuy kalian langsung bunuh aja kalau kalian berhasil ngebunuh Jin Feng dalam waktu kurang 8 menit bakal ada tulisan discover tracer nah kalian maju aja discover tracernya ada di pojok kiri map ya setelah pintu terbuka aduh gimana lupa gue oh iya pengete nah ini dia penampakannya senjata kotak senjata warnanya emas cuy kalau kalian udah ambil kalian lanjutin membunuh-bunuh bala officer yang ada yang kalian temui di jalan juway yang ini sebenarnya OP-OP senjata gue aja gak mau support nah kalian masuk ke sini nih cuy kalian hajar unit commander-nya buat ngebuka pintu karena yang ngedaliin macan ini ada di dalam kita harus bunuh biar si Liu Bei bisa lewat dengan tenang dan lancar tetep hajar si Cheng Wu-nya buah keren banget sih ini sumpah cuma gak ada DM-nya aja oke ken Wu-nya udah mati cuy tinggal kita maju lagi kalian hajar si Hadang oke terus kalian hajar ini si Mazong Hadang dan Mazong-nya sudah meninggoy kita balik dulu cuy sepertinya si Liu Bei-nya dalam kesulitan tuh kok gak juga sih udah jalan dia ya ini agak rese juga disini si Liu Bei yang sung sang siangnya gak mau jalan-jalan langsung jalan gitu loh oke gue akan rese ke sebelah kanan map dulu sih ya disini ada Pan Zhang, Xiangqi, Quanzhong kita selamatkan Xiao Yun ini ulti biasanya satu lagi nih si Pan Zhang oke kita panggil kuda kita kita lanjutin pengawalannya si Liu Bei disini bakal rame sih kayaknya wow kalian buka gatekeeper dulu cuy yang punya balista ini ada di dalam dah kenyat gue sakit banget ya Anto kita musuh dulu deh ini balistanya soalnya gak bisa di hancurin ya cuy ya permanen gitu loh jadi kita harus bunuh semua officer yang ada disini inget gue harus buka yang di dalam sih ha 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 hai 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 Zoyunya ah waduh 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 parah pak Oke Zoyunya udah meninggoy cuy balistanya top sekarang Astaga gila triky banget ini sumpah enggak tahu kenapa ya si balista itu kalau kita naik kuda bisa sakit gitu loh oke lanjut kita hajar nih si unit komendernya cuy nah bakal rame banget disini pulpi lagi waduh takit yo dikit lagi nih harusnya musuh aja lah oke beres cuy masih ada si Lumeng kita hajar lagi si Lumeng kita jagain pokoknya si Liu Bei you have the honor to face me in battle prepare yourself Udah ada sedikit lagi lusus Oke, lususnya sudah meninggoy bisa kayaknya di dalam ya di dalam masih ada lagi ternyata si Zoutai ya cuy ya untuk yang terakhir ini kayaknya abis Zoutai baru beres deh udah lama banget gak main map ini soalnya terblender aja untuk terakhir kalinya sekali lagi nah beres ya cuy ya itu dia cara mendapatkan senjata bintang 6-nya Wei Yan kalian harus membunuh Din Feng dalam waktu kurang dari 8 menit setelah stack dimulai Wei Yan ini mirip robot banget BTW dan ini dia penampakan senjata bintang 6-nya Wei Yan double Demon Flash Wow Oke gitu aja untuk video kali ini next senjata siapa lagi yang bakal kita cari cuy tulis di kolom komentar kalau karakter kalian pengen dicariin duluan karena gua nggak record setiap hari lah ya sehari minimal dua lah gua nge-upload Oke kalau gitu gua Alvin gua komitmen undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye